kira-kira kayak gini nih kayak flowchart sih sebenernya kan misalnya nih tunggu nih bisa gini kira-kira ya nih mana tadi teh nunggu gambarnya loading nih Oh bukan mana tadi yang gambar kayak di atas ya kan flowchart nih ini mulai terus apa request rate terus Oh ini kayaknya orang apa manajemen urusan buat permohonan kalau mau perjalanan ya jadi request terus approve terus ini ada prosesnya nih ada apa manajemen ini admin finance terus direktur sampai dia bisa pergilah ini kan bisnis prosesnya nih ya ini ada labelnya nih request trip approve manajemen nih apa-apa-apa gitu ya kita nggak perlu tahu bentuk ininya bentuk alur-alurnya nggak perlu tahu yang kita perlu tahu si mahluk dikasih ID aja jam berapa sampai titik mana ini dikasih titik ini harus tahu nih namanya ya kita yang nge-devisi nama jadi nama ini tanggal berapa jam berapa udah jadi bisnis proses kita nggak perlu tahu flowchartnya nanti algoritma yang akan nyari Oke tapi waktu kita ngedesain selesai orang manajemen waktu bikin bisnis proses biar bikin kayak gini orang manajemennya bahwa Oke lu kalau request nanti ada approval dari dari manajemen nanti approval ini nanti urusannya ke duit review request yes no kalau yes approve kalau udah ini masuk ke preparation trade terus apa segala macem sampai dia bisa pergi itu agak ribet yang ini ini juga ada lagi nanti bisa dilihat semualah bentuk-bentuknya kira-kira kayak gini semualah bentuknya kayak gini ya udah kebayang ya udah sekarang hasil akhirnya dulu proses mining nih bentuknya boleh kayak gini bentuknya nih ini hasil miningnya kita jadi ada yang lewat sini ada yang kesini ada yang kesini ini ada yang kayak gini nih bentuk miningnya kayak gini nah yang seru graf bentuknya graf yang yang seru disini ada ada yang apa eh ininya petunjuknya tebel ada yang tipisnya nah ini di pro ini lagi saya lagi belajar nih ini tebal tipis ini nentuin lama waktunya jadi yang tebal-tebal ini lama nih ternyata yang tebal cepet nih jadi bisa jadi ini misalnya waktu kita ngedesain pengennya kita lurus semua ternyata ada yang ada yang lama mereka ada yang jalur cepat kesini nah ini mulai kelihatan dari proses mining ternyata orang ada yang lewat sini ada yang kesana segala macem kelihatan semua oke nah bentuknya seperti apa proses mining itu bentuknya ini udah kebayang ya cuman ini belum bisa saya jalanin di komputer ini baru install kemarin komputer install ulang jadi belum saya install semua softwarenya udah kebayang ya bentuknya kayak gini nah sekarang datanya seperti apa katanya kayak gini doang ada contoh-contoh data itu belum lupa dapet dari mana ntar ini ada disini Wahid ini ada proses mining Oke ini ada dua jenis data ada yang bentuknya XML chasit XML ada bentuknya CSV bentar ini asuransi nih dia minta klaim ini ya klaim asuransi jadi bentuk datanya kayak gini ini ini data CSV bisa dibaca maka Excel tapi datanya tuh ini ada ini id-nya nih id-nya terus kita punya tanggal ada waktunya Oke ada open time mulai dia buka sampai resolve jadi start stopnya ada di sini kebetulan oke terus dia urusannya tentang apa di sini juga ada nih handle time tar ada datanya tentang apanya yang mana ya eh nih eh pokoknya ini ya kayaknya yang bukan ini deh kalau ada yang lebih ini kategori ini kategori dia insiden tapi ntar ada ininya kerjanya enggak perlu yang perlu tuh jadi ini segini banyak data enggak semua dipakai eh prosesnya mau dicari-cari service komponen insiden webbase application kedua oh bukan harus cari ini ada request for information ini insiden apa nanti ujungnya harusnya ada akhirnya eh proses proses sampai akhirnya close eh duit asuransi dikasih kira-kira kayaknya yang ini deh eh ada lihat kategori 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 status 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 close harusnya ada statusnya waktu dia open terus masukin nih statusnya jadi statusnya jadi yang dia cuman dikit aja sih dari sini semua cuman ini status waktu sama id-nya dia eh ini kayaknya id-nya pokoknya yang dikaya kayak gini nih km number ini kayaknya ini sisanya jadi metadata jadi kalau data yang dari PMB kan misalnya ada nanti harusnya dikasih kayak gini kondisi statusnya ada saya mana Apakah sih diterima close Apakah dia close PMB nya dengan kondisi dia diterima atau tidak diterima ujungnya gitu doang kan nah tapi untuk sampai situ eh ini kalau mau di di-install udah lama soalnya nah sekarang sosoknya ya ini udah kebayang ya data bentuknya kayak gitu jadi datanya bisa panjang banget kolomnya banyak yang dipakai cuma tiga kolom tiga atau empat kolom tadi waktunya ada waktu start waktu finish nah sekarang sosoknya seperti apa tapi itu data ini data CSV kalau data yang bentuknya XML kayak gini bentuknya mabok lu baca yang XML pokoknya bikin gua loadingnya file-nya gede banget nih very big soalnya is very big nggak bisa jadi saya akan bacain pakai ini aja ya ngasih lihat aja ya XMLnya tuh di depan nah bukan file-nya gede emang orange proses mining nih ini bentuknya datanya yang dia bikin yang dia proses XML kayak gini nih nah ini kelihatan nih eh nih lagi bahasa apa enggak tahu nih tapi ini kelihatan ada ada value tuh value si ID nya dia instance value 5 udah sampai dari mana oh ini filmnya komplit nih ini ada start ada komplit ada apa lagi ntar ada beberapa status ya ya status ya transition ini pokoknya statusnya dia udah gitu ini tanggalnya kelihatan jadi butuhnya cuman ini statusnya sama waktu jadi yang si PM itu proses mining itu dia bacanya XML sebenarnya bukan CSV oke udah sekarang kita lihat sosoknya ya eh PM sosok kayak gini segini banyak saya gedein dulu lah biar enaknya soalnya segitu pendek soalnya segini udah 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 ambil jadi ini ambil data ini proses miningnya ini ambil data ini kan file-nya ses tadi XML masukin kedalam variabel namanya log log itu langsung di proses mining ada beberapa algoritma metode dalamnya salah satunya heuristik ini udah dapetnya keluar bentuknya map mapnya di visualisasi dalam bentuk visual visual bukan grafik mistik udah udah cuman gini aja ini ini berasal dulu ini belum belum saya install informasi ini belum di install jadi kelihatan yang garis tebal yang ini belum ini cuman keluar grafnya doang nah untuk dapetin macetnya dimana segala macam saya lagi belajar nih ketahuan ya dari situ putus sama enggak ya bukan tabel atau tipis ini kayak graf kayak kita langitung jarak kalau di belajar itu jadi antara misalnya kata A jaraknya sekian mbak Tabe terlalu sini-lalu sini mana cari jarak terpendek terpendek kita misalnya yang tercepat kira-kira kayak gitu tapi kayak gitu di bypass gitu kelihatan kelihatan lah bypass kelihatan dan ini orang-orang paling proses mining yang paling seru juga itu misalnya ini ada lapangan nih lapangan orang ini kita mau jalan dari sini ke di sini padahal ini kan ngeberang nggak boleh harusnya orang jalur yang berada lewat pinggir lapangan nanti kelihatan yang lewat pinggir seberapa yang lewat tengah berapa kelihatan soalnya cuman kayak gini doang dan kita bisa menilai ininya soalnya PM4PY nah buat nginstalasinya rada horor emang lama waktunya sekitar setengah jam sejaman sendiri makanya males ngerjain nih orang ini baru diinstal baru jadi hadis enggak biarin aja biar bersih udah sering dioprek-oprek hancur kalau saya datang aman lah jengkapnya ada empat nih caranya kayak gini ntar nih install yang pendukungnya apa aja terus kita harus install anaconda segala macem terus kita pip di install terus install pip buat PM4PY terus ini pasti harus dibenerin jalan-jalan tapi ini lumayan nih soalnya gede nih ini ini sekitar hampir satu giga sendiri kalau data sekarang yang paling banyak data yang konkret kan data pemerintahan setiap prosedur misalnya mengurus tanah sertifikat itu kan ada tahapan-tahapannya bajak itu pasti data masalahnya mereka enggak ada catatan tadi ID waktu sama prosesnya apa makanya nih kalau tadi TMB mau dikerjain kayak gitu data biasa harus dirubah supaya bisa kayak gitu harus bilang sama programmernya gua butuh data seperti ini kalau nggak jalan proses miningnya gitu tapi ini pertanyaan sama buat semua komentar dan lembaga semua sama kayak gini saya udah ngadepin orang-orang itu nggak selalu disini dia nggak punya time setiap prosesnya dia nggak punya waktu dia nggak kasih label ke prosesnya juga akhirnya kita nggak bisa mining proses gila ya orang-orang bisa ngomong kayak gini kan ini ilmu baru bukan data science ini jangan kuatir save dulu finished record